Intro Sinetron ganteng-ganteng serigala atau GGS pertama kali tayang pada tahun 2014 Sinetron yang dibintangi sederet aktris dan aktor ternama ini sempat menjadi sinetron yang paling populer pada masa ya 8 tahun sudah berlalu bagaimana ya kabar para pemeran GGS? Penasaran? Langsung saja yuk kita simak Berikut adalah 10 transformasi pemeran sinetron ganteng-ganteng serigala Prili Latukon Sine Masih ingatkah kalian dengan tokoh sisi dalam sinetron ini? Yep, gadis SMA Bawel yang suka terik-terik ini diperankan oleh Prili Latukon Sine Yep, nyama Prili langsung populer setelah membintangi sinetron ini Beberapa tahun berlalu, wajah polosnya saat membintangi GGS kini sudah banyak berubah Prili sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik Dari segi karir, tidak perlu diragukan lagi Seperti yang kalian lihat di sosial media Saat ini Prili tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan mengisi webseries Hingga film layar lembar Selain disibukkan di dunia peran, Prili juga tengah sibuk menjalankan beberapa bisnis Dan klub sifat bola yang baru di Belingga Wah, 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 Prili makin sukses aja ya Jessica Mila Nah, kalau ini namanya Naila Pemilik darah suci yang menjadi incaran para pampir dalam sinetron GGS Toko Naila ini diperankan oleh Jessica Mila Berkatektiknya dalam sinetron GGS Nama Mila pun mulai diperhitungkan dalam dunia seni peran tanah air Para seni yang cantik pun acapkali tampil dalam beberapa film layar lebar dan webseries Sama halnya dengan Prili selain disibukkan dengan kegiatan di dunia seni peran dan menjadi bintang iklan Mila juga tengah mencoba peruntungannya di dunia bisnis yang meliputi bisnis kosmetik dan kuliner Semoga bisnisnya makin sukses ya Ricky Harun Dalam sinetron GGS, artis yang akrab bisa pakai run ini berperan sebagai galang Galang dikisahkan sebagai manusia serigala sekaligus sahabat kecil Naila Yang ditugaskan untuk menjaga Naila dari serangan pampir Beberapa tahun berlalu sejak memintangi sinetron GGS Suami dari Hervisa, Novianti ini rupanya telah membatasi diri dari dunia hiburan Hal ini dilakukan seiring dengan keputusannya untuk berhijrah Dan kalian bisa lihat sendiri, saat ini Kirun terlihat lebih religius Adem deh yang melihatnya Lusia memutuskan hijrah, saat ini Ricky Harun tengah disibukkan dengan sejumlah bisnis yang dikelulanya Seperti quoting line hingga bisnis kuliner Semoga bisnisnya makin sukses ya Aliando Sharif Masih ingat gak dengan sosok vampir yang bernama Diego dari keluarga Agra? Nah, toko Diego ini diperankan oleh Aliando Sharif Sukses memerankan karakter vampir yang temperamental Karir Aliando semakin bersinar Wajahnya pun acap kali tampil sebagai bintang iklan hingga membintangi sejumlah film layar lebar Namun beberapa tahun belakangnya, nama Aliando seakan tenggelam bak di telan bumi Lama tak terdengar kabarnya, beberapa waktu yang lalu Aliando mengumumkan kabar yang kurang mengenakan Melalui akun Instagram pribadinya, Aliando mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gangguan mental Obsesive Compulsive Disorder atau OCD Oleh karena itu, aktor yang sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Prilila Tukun Sine ini Memutuskan untuk pakum sementara dari industri hiburan tenda air Duh, sedih deh Semoga Aliando bisa kembali menghubur kita semua ya Kevin Julio Dalam sinetron GGS, Kevin Julio berperan sebagai Tristan Tristan dikisahkan sebagai pampir dari keluarga Agra yang jatuh cinta dengan Naila Berkat ekingnya dalam sinetron GGS, nama Kevin pun mulai diperhitungkan dalam dunia seni perantene air Parasnya yang tampan pun acapkali tampil dalam beberapa webseries hingga film layar lebar Selain berekting, Kevin juga sempat merambah ke dunia musik dan tergambung dalam sebuah band bernama Yore Dan saat ini Kevin tampaknya mulai menaruh minat pada dunia otomotif Hal itu terlihat dari postingannya di Instagram saat mengendari motor gede atau moge Wah, kalau naik moge ini, Kevin Julio makin cakep dan macho ya Nah, kalau artis cantik yang satu ini berperan sebagai Thea Ya, masih dari keluarga Agra juga sih Berbeda dengan Prilly dan Naila, setelah memutuskan menikah muda dengan Vandi Christian Dahlia Poland memang tak lagi sering menghiasi langar kaca Yang lebih memilih fokus untuk mengurus rumah tangganya Yang menariknya lagi nih, Dahlia sudah menjadi ibu tiga anak di usian yang ke-25 tahun Meskipun masih terbilang muda, Dahlia Poland sangat cekatan dalam mengurus anak-anaknya Ia bahkan memilih untuk merawat ketiga anaknya sendiri dibanding menyiwa babysitter Ibu idaman banget kan? Bikin salut deh Misal Joanne Dalam sinetron GGS, Misal Joanne berperan sebagai vampir dari keluarga Agra yang bernama Lyora Walaupun bukan pemeran utama, namun pesonannya tetap berhasil mencuri perhatian Dan tentunya menjadi awal kesuksesan Misal di industri hiburan kaga air Selain berakting, Misal juga berambah ke dunia tarik suara Dengan merilis sebuah single yang berjudul Susapaya Di samping itu, artis kelahiran 1993 ini juga memiliki brand kosmetik sendiri Wah, sukses terus ya untuk bisnis dan karirnya Ricky Cuaca Dalam sinetron GGS, Ricky Cuaca memerankan tokoh Tobi Cowok berbadan tambun ini selalu jadi pemanis dan selalu mengocok perut dengan tingkahnya di sinetron GGS Beberapa tahun berlalu, Ricky Cuaca sempat vakum dari industri hiburan tanah air Dan kini Ricky Cuaca hadir dengan penampilan barunya yang membuat banyak orang pangling Tidak hanya tampak kurus, Ricky Cuaca juga tampak lebih bugar dan sehat lho Mimin aja sampe pangling lho ngeliat Ricky Cuaca yang sekarang Ricky Cuaca, hmm kamu keren sih, debat Rizky Alatas Mungkin di antara kalian banyak yang gak tau kalau ternyata Rizky Alatas juga sempat bergabung di sinetron GGS Ya, dalam sinetron ini Rizky berperan sebagai Dennis yang mempunyai misi khusus mengadu domba bangsa serigala dengan pampir Berbeda dengan pemain lainnya yang naik daun usai memintangi GGS, Rizky justru sudah dikenal jauh sebelum bermain di GGS Dan sampe saat ini, pampur Rizky sebagai artis seni peran pun masih tetap terjaga Bahkan yang terbaru, Rizky Alatas memintangi sebuah serial yang berjudul Assalamualaikum Calon Imam Si Sentuh Kalian fansnya Rizky Alatas, jangan lupa ditonton ya Enzi Storia Dalam sinetron GGS, Enzi Storia berperan sebagai Amel Amel dikisahkan sebagai fanfir yang juga mengincar darah suci dan musuh dari keluarga Agra Samalnya dengan Rizky Alatas, nama Enzi juga sudah dikenal sebagai pemain FTV jauh sebelum bermain di GGS Setelah sukses mengukuhkan namanya di dunia seni peran, Enzi mulai terjun ke dunia presenting Dan seperti yang kalian lihat, saat ini Enzi lebih dikenal sebagai seorang presenter Di samping kesibukannya sebagai seorang artis, Enzi juga tengah mencoba peruntungannya di bisnis kuliner Wah, sukses terus ya untuk bisnis dan karirnya Jadi di antara mereka siapa nih artis favorit kalian? Comment di bawah ya Thank you, that lovers